berita Indonesia link beritanya orang Indonesia jangan lupa subscribe ya ada keberatan itu kenapa gitu-itu itu dulu di klirin lah kalau udah itu udah beres dan yang pasti kami juga dari tim kuasa hukum nanti akan mengundang dari apa namanya dari empat personil inilah untuk bicara maunya apa berapa supaya supaya bisa kita benar-benar eksis lagi karena ini enak karena gua pun salah satu fansnya gitu kan ketika melihat kejadian seperti ini kan agak sedih gitu loh makanya supaya bisa di apa namanya di selamatkan lah benar ini bukti ya ini bukti apa namanya pendaftaran naif terus di haki terus kemudian ada dua ya sama jadi ada dua nih yang kita daftarkan dua kelas pertama kelas 25 ya yang kedua kelas 41 ya kelas 25 dan kelas 41 mas ini tadinya harusnya kalau pengacaranya bilang ini harusnya top-secret jangan sampai dibutang cuma deh gara-gara ada sekali ada ini eh ini namanya surat kesepakatan mereka ya oke kesepakatan ketubar kesepakatan tapi itu gak tanya tangan kan gitu tapi gak ada tanya tangan gue nih karena karena setelah ya itu tadi setelah gua baca nih bahasanya kurang asik terus gua gak diikut sertakan dalam obrolan ini akhirnya gua bikin surat balesan lah ke gua tipikin ke orang yang gua gak tau makanya yang mereka bilang ada etikat tidak baik itu apa gitu karena emang belum mengetemui jadi jadi mungkin saya jelasin juga tambahkan ya mengenai keberatan yang disampaikan oleh ex-person yang lain-lain yang dua orang ini itu harus baru sekedar prosedur tentang bagaimana menghambat kalau bisa permohonan ini yang sampai terdapat jangan sampai terdapat, baru sampai situ aja sih gak ada masalah royalti atau apa terkait ini karena memang prosedurnya seperti itu bisa diajukan keberatan dan kita juga punya hak pengajiban sanggahan tapi sementara ini baru sebatas supaya mungkin maksud dan tujuan orang ini adalah karena etikat tidak baik ini supaya merek naif yang diajukan atas nama Bang Jaro ini tidak terdaftar tapi ada resiko tadi mungkin saja karena tadi rekan saya Bang Ramdan ini bilang ini pasar terbuka ya ada potensi juga nanti pihak lain yang masuk karena nama naif ini kan belum ada yang masuk kini baru dikuji oleh Bang Jaro untuk klasifikasi jasa-jasa BN manggung di kelas 41 dan jasa-jasa barang-barang di kelas 25 nah ini pernyataan ini Tuhan Bang tidak keberatan kalau Bang Jaro itu yang mendaftarkan dan pernyataan ini tetap bahwa David masih bisa menggunakan ini salah satu contoh yang memang mudah dan tidak ada yang mau menghubungkan si satu pihak tidak ada ini pernyataan ya intinya apa namanya bahwa tidak keberatan atas penggunaan pengajuan naif sebagai merek dagang oleh saudara Pajar Endra Taruna Mangku Disastro terima kasih terima kasih terima kasih ya ya segampang woi kita ngopi yuk nongkrong bareng tempat yuk ngobrol yuk kita beresin nih kemarin gonjang anjing bikin masyarakat resah nih sekarang gitu kita lurusin aja kalau mau bubar bikin yang keren kalau mau jalan bikin yang lebih keren ya bang Jaro disini tau mungkin yang bikin sulit tertemukan kalau udah ngopi kan udah enak tadi bang Jaro bilang apa sih yang bikin susah ketemu mungkin ada iya beneran iya beneran apa ya kalau yang kalau yang gue analisa sih sebenernya cuma masalah egois aja sih kita harus keiman jadi kita harus egois gitu kayaknya terlalu egois ini susah kok meledas jadi emang sebelumnya udah sempet ada konflik atau gimana bang Jaro jadi susah ketemu konflik kayaknya seenggak ya cuma kayaknya kalau kalau nih gue jujur ya maksudnya setelah pas lagi gonjang anjing tuh yang mulai ramai nah ibu buat nah ibu boleh itu akhirnya gue menelusuri cerita-cerita ke belakang gitu oh ternyata dia gini gara-gara ini nih kayaknya jadi gue membuat kesimpulan sendiri terus apa tuh bang gara-gara nya bang kesimpulannya sendiri jadi apa ya emang emang jadi jadi keliatan ada problem pribadi cuma itu gak gak ditunjukkan secara apa ya secara laki-laki lah secara elegan iya elegan bilang eh lu salah lu gini-gini enggak gitu gitu benda itu gitu menahan jadi menahan sampai akhirnya ya gitu itu ada sekarang oke l Var l l l l l l Terima kasih telah menonton!